Kesan Ivar Jenner usai kembali rasakan, siksaan, Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner, masuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia menatap Piala Asia 2023 Qatar. Kini Ivar Jenner sudah mulai bergabung pada pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Taeyong di Turki. Ivar Jenner tiba di Turki bersama Rafael Struik, Kamis, 28 Desember 2023, malam. Satu hari berselangnya, keduanya langsung digenjot fisiknya dengan menu latihan game. Sama dengan Rafael, saya juga bersemangat ikut pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama Timnas, ucap pemain kelahiran Belanda itu. Sebelumnya saya dibekap cedera dalam waktu yang lama, 2 hingga 4 bulan. Saya sangat senang bisa bermain lagi untuk Indonesia. Hari ini, 29 Desember 2023, latihan sesi di game, legs, upper body, circuit dan segalanya, kata Ivar di laman resmi PSSI, Sabtu, 30 Desember 2023. TC Timnas Indonesia di Turki menjadi momen kembalinya Ivar ke skuad Garuda. Sebelumnya, Ivar, terpaksa melewati beberapa kesempatan panggilan Timnas Indonesia karena cedera. Kala itu, dia tidak bisa membela Timnas Indonesia yang berlaga pada putaran pertama dan laga awal putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Agregat 12-0 ditorehkan Timnas Indonesia dalam dua kali pertemuan kontra Brunei Darussalam. Sementara pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia tercatat sudah menjalani dua pertandingan. Pertandingan perdana melawan Irak harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 5-1. Kemudian, laga menghadapi Filipina berakhir imbang 1-1. Ivar menambahkan, dirinya sangat tidak sabar untuk memulai perjuangan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia yang menempati grup D Piala Asia 2023 bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Pada laga pertama grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menghadapi Irak, Senin, 15 Januari 2024. Laga kedua Timnas Indonesia melawan Vietnam, Jumat, 19 Januari 2024. Terakhir, laga ketiga duel kontra Jepang, Rabu, 24 Januari 2024. Kondisi saya semakin membaik, namun saya belum bermain lagi selama cedera, kata Ivar. Jadi sekarang saya bisa bermain, pada laga pertama nanti bersama Timnas. Jadi saya sangat senang, ujar pemain berpostur 188 cm tersebut. Terima kasih telah menonton!